hai oke guys ini kita coba ngukur pakai avometer Shoei cta56 smart avometer ini full auto kita pakai menu Haze menu Haze ada di bawah sini sini lalu kita colokan prop plus saja ke kelas D ya kita mencoba kelas D ketaruh di diode bus drop terbaca 232 kilo Haze yang berarti avometer ini sudah cukup untuk merakit kelas D dengan harga yang cukup murah dibanding dengan Shoei yang CT102 ya ya cuma ini untuk fiturnya fiturnya memang dibuat full auto jadi kita nggak bisa memilih skala ya ini untuk kelas D sudah cukup ini kelas D nya juga udah nyala kalian bisa denger ya oke oke kita mau coba avometer Shoei cta56 ini yang full auto ini apakah bisa buat cek DCO ya guys ya gua cek DCO kit ini 506 porn skin ini kita nggak pakai alat ukur lain nah ini cuma kabelnya ini tuh kesini langsung sama ini kita nggak kasih speaker kita coba dulu posisi auto kita taruh bagian speaker ya guys kita taruh bagian speaker dia membacanya Buzzer dia membacanya om nah itu Buzzer jadi eh ternyata ini nggak bisa buat cek DCO kecil ya guys ya untuk iso ycta56 ini jadi kalau untuk tegangan misalnya untuk tegangan nah ini langsung terbaca dengan cepat ya langsung ada inputan DC 61 volt kayak gini nah ini Buzzer tapi kalau kita sentuh inputnya seperti ini dia membaca kalau ada AC keluar ada AC dududut ya gitu keluar dia membaca dengan bagus nah kita lepas inputnya langsung jadi Buzzer atau om lagi seperti itu guys jadi untuk DC kecil-kecil dibawah satu file belum bisa ya untuk membaca jadi disini enggak ada pilihnya ini ada pilihnya khusus basir atau dioda untuk kapasitor nah ini untuk NCV seperti itu untuk ampere ini ampere untuk suhu suhu ini untuk base-nya untuk kelas D seperti itu atau untuk diesel untuk jenset seperti itu bisa ini cuma buat ngunci angka sama backlink seperti itu sip selamat menikmati